Dua tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Majeneh, Sulawesi Barat diculik dan disandra oleh komplotan bersenjata Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia. Keluarga korban resah karena belum ada informasi terkait kejadian kepada keluarga dari Kementerian Luar Negeri. Sapa Rudin dan Syawal bekerja sebagai nelayan tercatat sebagai warga dusun poniang tengah desa Talubwana, Kecamatan Sendana. Pemerintah dan dinas sosial setempat telah menemui istri Sapa Rudin di kediamannya. Keluarga berusaha mencari tahu keberadaan korban dengan menelpon rekannya yang masih berada di negeri jiran. Kondisi terakhir pun belum ada informasi bagaimana kondisi terakhir kedua warga Majeneh ini karena sudah dibawa pergi oleh kelompok Abu Sayyaf. Kasus ini telah ditangani kepolisian di Malaysia. Pemkap Majeneh berjanji berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri atas nasib dua warganya.